Wait, kenapa sudah menerima kebencian? Emangnya sudah melakuin apa ya? Hey you, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my youtube channel Nah teman-temanku, gimana kabarnya hari ini? Bebek aja gak sih? Aku harapkan seperti itu ya Dan teman-teman, untuk hari ini Kita bakalan ngebahas tentang apa sih yang lagi hangat Diperbincangkan oleh para netizen Seperti biasa, kita bakalan ngebahas tentang Berita-berita terhangat seputar industri musik A-pop Tapi teman-teman, sebelum kita bahas tentang hal ini Aku mohon sama kalian, jangan lupa ya Untuk bantu perkembangan channel aku Gak pake voting, gak ngeluarin biaya juga Langsung aja tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya Serta like, comment, and share Thank you so much ya Dan berikut adalah informasi selengkapnya Well teman-teman, untuk topik pertama Ini ada berita dari Wonho Kalian tau gak sih bahwa Wonho Itu kayak sudah mengadakan yang namanya konser Atau pertunjukan seperti itu Dan disini outfit yang digunakan oleh Wonho Di saat penampilannya itu Menjadi perbincangan hangat Buat kalian yang pengen lihat outfitnya Wonho seperti apa Yaudah langsung saja kita lihat bersama-sama Seperti apa outfitnya ya Oke, untuk slide yang pertama Di foto ini kita melihat bahwa Wonho terlihat Mengenakan outfit Yang mana outfitnya ini agak dipotong gitu ya Kan celananya oke Dan disini kita juga dapat melihat Bagaimana hasil workout dari seorang Wonho Karena dia juga Kalau kita lihat di Instagramnya Dia memang kerap kali melakukan yang namanya workout Atau olahraga nge-gym seperti itu Dan di pahannya Waduh Kayaknya ini emang bener-bener butuh waktu yang lama sih Untuk ngebentuk Proporsi tubuh seperti ini Next Wow, wow, wow Berubah Drastis sekali ya image dari Wonho Dulu seingat aku di Monsaik Dia ke-cute gitu gak sih Oke, next Kita lihat lagi Tapi disini aku suka sama bajunya sih Dia pakai baju dua ya gitu gak sih Oh, oh my god No comment lebih lanjut Oh my god Jadi teman-teman Seperti itulah outfit yang digunakan oleh Wonho Dan pada tanggal 6 September Ada seorang netizen yang sudah turun ke Komunitas Online Korea Dan juga dia sudah membuat postingan Buat yang penasaran mungkin sama postingan dari netizen itu seperti apa Yaudah langsung aja aku bacain ya Pakaian konser Wonho yang mungkin disukai atau dibenci oleh orang Dan seperti ini komentar-komentar dari netizen Maaf tapi aku sangat tidak suka dengan pakaian ini Itu semakin buruk Ya aku yakin ada orang di luar sana yang suka dengan pakaian itu Tapi kayaknya bukan aku deh Apakah cuma aku ya satu-satunya yang menganggap ini sangat lucu Ini bener-bener terlihat sangat aneh Tapi jika dia suka Maka dia harus pakai apapun yang dia mau Kenapa dia seperti ini ya OMG apa-apaan ini Begitu memberatkan Tapi teman-teman santai aja ya Relax Karena gak semua netizen juga berkomentar seperti ini Ada juga dari netizen-netizen Korea yang berkomentar Iya biarin lah Wonho juga mau pakai pakaian yang dia mau gitu Atau dalam kata lain mereka itu kayak don't care gitu Wonho ini mau pakai pakaian kayak gimana Dan seperti inilah komentar-komentar mereka Mari kita lihat Mereka tuh ya bebek saja kok Yang dimaksudkan dengan mereka adalah Paju ya Idol wanita juga mengenakan pakaian terbuka Jadi aku sih pikir ya Ini hanya salah satu pakaian terbuka yang juga dikenakan oleh idol pria Berhentilah deh Terlalu peduli dengan Apa yang dia kenakan Bener sih Kalau kita lihat Idol cewek juga banyak kok Yang pakai pakaian yang lebih gitu ya kan Bahkan ada juga Kemarin seperti yang aku lihat itu Pakai bra gitu kan Nah di saat Wonho juga memakai pakaian seperti itu Menurut aku Ya gak apa-apa juga sih ya Yes Gak ada masalah juga teman-teman Idol cewek bisa Kenapa idol cowoknya gak bisa Lalu teman-teman Ada juga yang berkomentar kayak gini Dia tidak apa-apa Dikarenakan para penggemar Mungkin membeli tiket Dan juga pergi untuk melihat konsernya kan Penggemar mungkin menyukainya Jadi intinya ya teman-teman Ada yang pro dan juga ada yang kontra Kalau kalian sendiri gimana opininya Nanti langsung saja sampaikan Di kolom komentar Dan kita akan masuk ke topik yang kedua teman-teman Yaitu tentang key netizen yang sudah bereaksi Terhadap klaim penggemar Bahwa hubungan Jenny sama Taehyung ini Merupakan gaya baru dari media play Nah teman-teman Sebelumnya beberapa penggemar internasional Itu membuat analisis yang terdiri Dari 11 halaman teks teman-teman Yang menjelaskan kenapa rumor ini adalah Media play timbal balik Antara kedua perusahaan Dan mungkin teman-teman Kalian juga males baca kali ya 11 halaman gitu ya kan Ini kalau kita baca 11 halaman Bisa-bisa sampai besok Jadi kita akan melihat bagaimana Tesis utamanya saja ya Poin-poin utamanya Yang pertama adalah Hype dan juga YG adalah partner Bukan musuh Mungkin kenapa YG sama Hype Disebutkan partner adalah Dikarenakan mereka juga Kerap bekerjasama Seperti itu Kalian tahu gak sih Bahwa Blackpink kan masuk ke burst Dan ada tuh yang Produksi album Yang YG Entertainment Itu kan dipakai juga oleh Hype Ada yang tahu gak tentang hal itu Entah langsung aja komen di kolom komentar Tahun lalu kita bahas teman-teman ya Aku masih ingat sampai sekarang Hype sama YG emang Menjalin kerjasama gitu Next Tidak ada konfirmasi 100% Tentang hubungan mereka Yang ada di tangan kedua agensi Yang ketiga Rumor dipenuhi dengan banyak Kebetulan yang beruntung Kebetulan yang beruntung Mungkin salah satunya adalah Pas saat V pergi ke New York City Untuk pemotretan majalah Vogue Abis itu Blackpink juga pergi ke New York City Untuk tampil di MTP PMA Jadi menurut netizen Ini juga merupakan kebetulan-kebetulan Eits Ada juga kebetulan Yang diakini oleh penggemar disini Tahu gak sih dengan apa yang terjadi Dengan Kita perlu bahas lagi gak sih Kayaknya gak usah deh Ya intinya ada deh kebetulan sebelumnya itu Tahu gak Sebelum yang ke New York City ini loh guys Di bulan yang lalu loh Udah tahu gak Kalau udah tahu Ya udah simpan sendiri ya Gak usah komen Dan untuk poin yang keempat adalah Keheningan kedua agensi Jadi seperti yang kita tahu Bahwa untuk YG Entertainment Sama Hype Label Itu memang tetap diam gitu Gak ada dari mereka yang bener-bener speak up Teman-teman Asli diam Dua-duanya diam Kayak lagi syuting film Quiet Place Seperti yang sudah kita singgung kemarin Tapi teman-teman Perlu kalian tahu juga ya Gini Kalau ada rumor kencang Biasanya kedua agensi itu bakal bertemu Apakah sudah paham? Misalnya kayak gini nih Aku jadi reporter Aku jadi reporter kan Nah aku nih kayak mergokin Artis mereka nih pacaran gitu Yaudah Nanti aku bakalan hubungin Agensi dari Idol ini gitu Dan nanti aku akan bilang nih Idol kalian berkencan Habis itu mereka nanti bakalan berunding teman-teman Nah tujuan mereka untuk berunding Biasanya mereka akan bertukar pendapat sih Jadi pas mereka melakukan yang namanya Klarifikasi Ataupun konfirmasi Pendapat mereka pasti sama gitu Enggak ada yang berbeda Pendapat yang dimaksudkan disini adalah kayak gini teman-teman Kalau mereka emang bener-bener berkencang Maka kedua agensi akan mengatakan Yes mereka berkencang Gitu Kalau mereka gak bertemu satu sama lain terlebih dahulu Takutnya nanti bakalan berbeda pendapat Yang rugi siapa lagi? Yang rugi agensi sama idolnya Makanya kalau ada rumor kencang Apapun itu Kedua agensi pasti bertemu teman-teman Gak mungkin gak bertemu Gitu sih setahu aku ya Karena aku juga sempat baca Bagaimana secara dari dispatch Dan di sejarah dari dispatch itu Kita juga disebutkan tentang Bagaimana pertemuan dari agensi Untuk membahas tentang rumor tersebut Kayak gitu sih setahu aku Maaf ya kalau aku soto ya teman-teman Tapi seperti itulah yang aku baca-baca Dari berbagai artikel yang ada di internet Mungkin kalian juga bisa baca artikelnya kali ya Well teman-teman Seperti itulah tesis utama Dari hal yang sudah dikeluarkan oleh fans Yang menyebutkan Ataupun meyakinkan kita semua Bahwa hubungan Jenny sama Taehyung ini Adalah jenis media play yang baru Kayak gitu Dan meskipun tesis yang dikeluarkan oleh penggemar Sangat-sangat rinci Ada dari kenetizen disini Yang berpendapat bahwa Kayak no gitu loh teman-teman Ada pun untuk komentar-komentar mereka Seperti ini Langsung aja kita lihat Bagaimana komentar-komentar mereka Penggemar kedua grup Agak menyedihkan deh Sebelas halaman analisis Untuk membuktikan Bahwa mereka tidak berkencan Ini sebenarnya lucu Dan juga sedih sih Pada sahab bersamaan Saham es terus turun Saham es Maksudnya kayak gimana nih Saham siapa nih yang terus turun Entah langsung aja komen di kolom komentar Dan kalau kalian sendiri Gimana pendapatnya Mengenai hal yang satu ini Apakah kalian juga Sependapat dengan para fans Yang mengatakan bahwa Jenny sama Taehyung ini Merupakan Gaya Media play yang baru Atau bagaimana Nanti langsung aja sampaikan Bagaimana opini kalian Di kolom komentar Dan teman-teman Untuk topi terakhir Kita akan membahas tentang Secret number Kalian tau gak sih Baru-baru ini Secret number Di komunitas online Korea Itu lagi dipicarakan Ada pun untuk judul postingannya Kayak gini teman-teman Langsung aja aku baca ya Karena aku juga takut salah Secret number Kenapa gadis itu Seperti itu Untuk isinya kayak gini ya Aku bacain langsung Biar saya melakukan Content NBC Dengan dua member Secret number Jadi aku menontonnya Hyunsuki pria Yang matanya ditutup Itu harus menebak Anggota dengan Menyetuh tangan mereka Tapi pada akhirnya Dia mengganggu Dan berkata Ah bagaimana Kamu bisa memberinya kaki Dan meletakkan Tangannya sendiri Hyunsuk itu Menyadari bahwa Itu adalah tangan MC Dan juga menjadi bingung Jadi keduanya MC itu Tertawa terbahak-bahak Dan maka ketika Pertanyaan berakhir Dia bertanya nih Mengapa itu tampak Seperti salah satu Dari dua tangan MC Dan hanya melihat pada mereka Dan kalian juga dapat melihat Bahwa ekspresi Para anggota juga Begitu-begitu Oke ini adalah ekspresi Dari membernya Dapat kalian lihat Bersama-sama Dan itu bukan akhir Saat mereka menari Dengan lagu utama mereka Kedua MC juga hampir Meniru mereka Dengan cara yang mengejek Ketika mencoba Untuk meniru lagu Dan juga menari Dapat kita perhatikan Apa yang dikatakan oleh netizen itu Kedua MC hampir Meniru mereka Dengan cara yang mengejek Ketika mereka mencoba Untuk meniru lagu Dan juga menari Mereka berakting Oba Dan juga para anggota Hanya berpikir Bahwa ketegangan MC itu Bagus Dan yaps Biarkan saja Kayak gitu Serius Saya tidak mengatakan Bahwa mereka berakting Oba Hanya karena saya Seorang penggemar Jika anda seorang MC nih Anda itu harus Menjalankan siaran Tapi sejak awal Keduanya Rambut pinknya Rambut pink berarti Genia Rambut pinknya sangat parah Setibu tertawa Mereka juga tertawa Bahkan ketika para anggota Memberikan Mens mereka Dan itu hanya menciptakan Situasi canggung Bagi para tamu Mereka juga seharusnya Melakukan sebuah tangan Menyentuh GMA Tapi Idol perempuan itu Menyentuh tangan sun Beidol laki-laki mereka Dan itu hanya Kekekekeke Oke teman-teman Seperti itu adalah Postingan dari Netizen Korea tadi Dan mari kita lihat Bagaimana komentar-komentar Dari netizen yang lain Mengapa bukan siapa-siapa Ini bertindak Seperti bukan siapa-siapa Maksudnya gimana nih Aku juga bingung Mengapa bukan siapa-siapa ini Bertindak seperti Bukan siapa-siapa Mereka sudah punya Skandal kepribadian sebelumnya Jadi apa yang anda harapkan Secret number Punya skandal Kepribadian Yang mana sih Kok aku ketinggalan ya Jika aku berpikir Tentang mereka melakukan ini Pada biasa ya Aku sih sangat bosan ya Dengan gadis-gadis Yang tergila-gila pada pria Bukannya Sudam yang terkenal Dari grup ini ya Aku bertanya-tanya Apakah mereka Tidak bisa sukses besar Karena Sudam Menerima kebencian Tapi ternyata Mereka hanyalah burung Dari bulu Wait Kenapa sudah menerima kebencian Emangnya sudah melakukan apa ya Ada yang tahu Ntar langsung aja komen ya Terus ada juga yang berkomentar Kayak gini teman-teman Oh apakah ini Jeannie Pinkmer Aku sih sudah tertarik padanya Sejak debut ya Jadi aku mencari Dan mendengarkan semua lagu Dan juga mencari musik video Jadi Sangat disayangkan Bahwa itu tidak keluar Haha Kenapa kamu melakukan itu Bahkan CIX Itu merupakan senior Ayolah Ada alasan Kenapa anda memulai debut Di perusahaan kecil Daripada perusahaan kecil Oke teman-teman Jadi seperti itulah Komentar-komentar Dari Netizen Korea Jadi Mereka itu seperti Memberikan kritik gitu loh Kepada bagaimana Jeannie ini Memandu CIX Di acara tersebut Tapi kalau aku lihat Sebenarnya Biasa aja sih teman-teman Nggak terlalu Seperti yang dibicarakan Oleh netizen tadi gitu Karena kalau kita nonton Itu terkesan Biasa aja sih teman-teman Maksudnya Bukan membela Jeannie disini ya Tapi memang Di setiap-setiap episode-nya Jeannie memang seperti itu gitu Jadi kan Dia disana jadi MC ya Nah disaat dia jadi MC ya Dia itu pengen menciptakan Sesana yang lebih happy Gitu loh teman-teman Jadi gitu Itu yang membuat dia bersikap Seperti itu Bukan dia tergila-gila loh Pada Pria Nggak Cukup miris juga sih Melihat bahwa Jeannie ini katanya tergila-gila Pada pria Mungkin dia belum nonton Kalian Secret Airlines Ataupun acara-acara Yang dipadu oleh Jeannie Seperti itu Eh anyway ya teman-temannya Satu aku nih Jeannie sama Minji Siapapun bintang tamunya Kalau bintang tamunya Udah nari Ngedance Ataupun Yang kayak nyanyi Seperti itu Mereka bakalan Kayak mencoba gitu Untuk ngikutin Ataupun mempelajari Bagaimana koreografi Dari bintang tamunya Bukan mengejek loh teman-teman Waduh ini miskomunikasi sih Teman-teman Karena Untuk netizen itu Hanya melampirkan foto-foto saja Jujur Kalau aku jadi penggemar CIX Dan juga aku Tidak menonton Bagaimana Acara ini Dipadu oleh Jeannie ini Mungkin aku juga Bakalan terpancing Sama komentarnya Iya nggak sih Tapi kalau kita nonton Bagaimana Ini pasat Minji Tampil di Secret Airlines ini Menurut aku B aja teman-teman Serius Ini wih teman-teman Nanti langsung aja Sampaikan bagaimana Pendapat kalian Mengenai hal yang satu ini Di kolom komentar Well sekian aja Untuk hari ini I'm Yusuf Kimpamit Dan aku juga mohon maaf ya teman-teman Kalau ada kesalahan Begitu dalam pencapaan Sikap tidak ada sebagainya I'm sorry banget Dan mungkin ada kesalahan Formasi Jangan Sungkan-sungkan Untuk reaksi aku Dengan cara Comment di bawah See you next time Goodbye Bye